Pemirsa petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur. Ular yang melilit di plafon bajaringan di antara gang rupa tersebut sempat membuat panik warga lantaran sudah terlihat sejak malam hari. Dengan hati-hati petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur berupaya mengevakuasi ular sanca kembang dari atas plafon di Jalan Tipar Cakung. Ular sepanjang 3 meter ini dievakuasi setelah warga melapor melihat keberadaan hewan melata melilit di plafon bajaringan di antara gang rupa. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit, petugas berhasil menangkap ular dengan menggunakan tongkat penjupit. Keberadaan ular ini sudah diketahui sejak malam hari, namun warga tidak berani mengambil resiko mengevakuasi ular sehingga sempat membuat takut orang-orang sekitar. Setelah berhasil ditangkap ular kemudian dibawa ke markas pemadam sektor Cakung, dan akan diserahkan ke pecinta ular untuk dilepasliarkan kehabitatannya yang jauh dari pemukiman. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.